Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore pemirsa Nah hari ini kita berpetualang di kawasan Belora bagian selatan ya Ini kita berada di depan pasar tradisional kecamatan Randu Blatung Dari kawasan Randu Blatung ini pemirsa kita ajak untuk Menuju ke wilayah kecamatan Jati Atau yang terkenal dengan sebutan Ndoplang Seperti apa situasinya mari kita simak bersama-sama Sebelumnya tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia ya Yang selalu menonton like, komen dan juga subscribe Sehingga channel ini bisa terus berkembang Nah ini simpang tiga pasar ini Jika lurus itu ke arah Belora kota Kita akan belok ke arah kiri Menuju ke Ndoplang Yang bisa tembus kabupaten Ngerobogan Mungkin kamera sedikit backlight ya Ini kita berjalan ke arah barat Waktu menunjukkan sekitar pukul 2 lebih 25 menit Atau hampir setengah tiga sore Cuaca cukup setar Panas Tapi kita tetap semangat Belusuan untuk pemirsa setia Dimanapun berada Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berjalan pelan-pelan Untuk akses jalan Bisa kita lihat Jalannya di sini itu Sudah halus Merupakan jalan cor ya Ini merupakan jalur alternatif Dari Belora selatan Menuju ke Kabupaten Ngerobogan Ini kita masuk Kawasan Desa Sampok Pangan Desanya siapa ini Mungkin pemirsa bisa Bernostalgia Untuk sekedar Toko Kangen Kampung Dalaman Kita punya Temen Di Kawasan Sini ya Namanya Mas Joko Dan juga Mbak Lin Nah ini rumah Temen kita ini Di sebelah kanan Homecare In Beauty Numpang lewat Mas Joko Mbak Lin Kita tidak Mampir Karena kita masih ada Tugas yang harus Dilaksanakan Kita menuju Kejamatan Lumpang 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 jurang cafe di sebelah kanan ini sekitar sini kita dulu juga pernah punya teman ya nah ini ini rumahnya Mbak Siwi saudara kita yang ada di perantauan yang ada di Taiwan ini aku mampir nenggoknya Bu eh Bu eh Bu Mbak Siwi nggak bu kita ambilnya Bu Bu eh Mbak Siwi harap pacaran yang doplang kirodok sumuk rotok panas nembri kita sih jawab terus Bu langge roto-roto nge mulut-ngiup tapi kalau selling Bu tak awas-wasi Wow pokoknya ngarepsi kalau ada tokohnya nge-ten berarti mereka ini tuh randu yang bagian kulon nge Bu desa ini pelosorejo oh ngedang oh dukoh ngedang desa pelosorejo peng pinggir galan gede nge-bu mereka nge-nge jalur anu alternatif belurong grobokan nge-lewat meriki berarti nge-rel support atau seh lerek galan meriki nge-bu nge-rel support atau nge-rel support atau nge-rel support nge-rel support atau nge-rel support ini mampir sedih lor nge-rel support nganggoknya Bu eh wong bintau dolan yuk tak dolan ini menek kapong lewat ya Bu kapong lewat cagut eh dilek-tilek pokoknya ya waduh Bu tak pamitirin saling mirip Bu dikit ampiri ini ini dilek-tilek waduh bintau lewat ya waduh waduh bintang doplang waduh acara Bu sekalian mampir mau nge-buk ini sehat-sehat ya Bu ini ini oke 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 hai hai lalu hai hai ng hai 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 doce perjalanan Tentunya tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa Setia yang selalu mengikuti channel ini sehingga bisa terus terus berkembang dan kita sampaikan salam kita untuk pengirsa semua yang berada di Blora di Jawa luar Jawa dan juga bahkan ada yang ada di mancanegara Terima kasih sudah sudah disupport sudah selalu di like di komen dan juga ditonton kali ini kita eksplor kawasan Blora yang bagian selatan ya terus berjalan ini ke arah barat ya masih di wilayah Losorejo kecamatan Randu Belatung jadi Blora itu terdiri dari 16 kecamatan pemirsa beberapa wilayah kecamatan yang ada di Blora bagian selatan meliputi kecamatan Doplang kecamatan Radu Belatung kecamatan Keradenan dan juga kecamatan Erdogan nah jalur yang kita lewati ini merupakan alternatif penghubung dari kabupaten Blora menuju ke kabupaten Gerobogan jika lulus terus mengikuti jalur ini tembus kawasan seluruh Sari Purwodadi ini ada baledesa sebelah kiri ya Oh ini sudah masuk desa Randu Lawang kecamatan Jati sudah masuk wilayah Doplang ini pemirsa terpantau di kawasan sini tuh sudah ada warga yang panen padi nih joder padinya sudah menguning dan beberapa sudah ada yang panen berbeda dengan kabupaten Blora yang di belahan utara ya seperti di kawasan Bogorjon Jepon itu pari ini lagi podohambia ini sebagian wir方 arti sempa neng mantap luar lalu bayi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton